Hai Assalamualaikum Nah di video kali ini kita memberikan tips secara font di Vivo itu menjadi gratis ya Oke jadi seperti yang kita tahu ya jika di item itu fontnya banyak banget ya namun yang gratis itu hanya sekitar berapa ya hanya sekitar 12 saja ya dengan kata kunci Aiki maka ada sekitar 12 phone gratis ya jadi kesini saya matikan dulu mode malamnya ya Hai mana Oke jadi bisa dilihat ya di sini banyak font yang gratis ya apa yang berbayar ya harganya variasi mulai Rp15.000 sampai Rp30.000 ada ya jadi jika kita mendownload font dari item itu berbayar semua ya jadi disini saya akan menyarankan sobat Hai namun terlebih dahulu pastikannya untuk versi dari itemnya itu harus versi 6.0.0 ya jadi jika versinya udah lebih tinggi atau masih rendah harus pakai versi yang ini ya jadi sobat bisa mendownload aplikasi item versi enamnya linknya ada di deskripsi video ya oke jadi jika sudah download langsung aja kita ke tahapnya ya Nah jadi disini kita untuk membuat gratisnya itu enggak perlu download font dari item ya melainkan disini saya sudah menyediakan sekitar 50 font gratis yang bisa sobat download ya Nah ini dia ya 50 font vivo gratis jadi sobat cukupan download font fontnya ini ya ukurannya juga cuma berapa MB itu disini sobat bakal mendapatkan nilai apa 50 font lebih ya secara gratis jadi untuk cara memasang fontnya itu kita juga perlu mendownload aplikasi is file manager ya jadi semua bahan-bahannya sudah ada di deskripsi video ya jadi cukup download aja ya di situ ada semuanya ya ya jadi disini jika sudah download aplikasi dan juga fontnya ya kita buka sekarang aplikasi is file manager dan kita klik tombol menu atas ya sekarang kita klik pengaturan Nah di sini kita pilih pada pengaturan tampilan ya Nah di sini kita tampilkan file tersembunyi ini ya kita aktifkan jika sudah kita kembali kembali lagi sekarang kita klik pada file penyimpanan ya Nah di sini cari 50 font yang sudah sobat download tadi ya Oke jadi sini ini ya 50 font yang sudah sobat download jadi cukup di ekstrak aja ya jika sudah silahkan cari font yang akan digunakan ya jadi disini ada jadi silahkan tekan pada font yang akan digunakan ya di sini kita klik pada bagian salin ya oke di sini kemudian kita swipe ke kanannya seperti ini Nah di sini kita masuk ke folder DWD ya ini kita klik aja terus terus kita klik aja sampai ketemu enam folder grup besar Nah di sini ya sini kita masukkan ke folder F Oke di sini sekarang kita klik tempel yang bawah ini ya tempel Hai Oke jadi disini harus ada satu file aja ya Jadi sebelumnya saya udah pasang yang ini sini kita hapus aja fold ya wapun yang sebelumnya udah saya pasang Oke jadi langkah selanjutnya kita tutup semua aplikasinya kemudian kita masuk ke aplikasi itemnya ya setelah itu kita masuk ke menu lokal kemudian masuk ke font lokal ya Nah di sini ada yang di atas ya yang ini ini Rose ya di sini nggak ada tampilannya disini tinggal kita terapkan aja ya Oke kita terapkan Hai kita tunggu sebentar Nah ya jadi fontnya itu udah udah berubah ya jadi untuk mengganti fontnya lagi Oke sobat bisa tukar-tukar aja di 60 font yang tadi mungkin itu